iya kan punya A-A itu sampingnya jangan bocorin lagi dong nih 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 jangan bocorin dulu dong berapa gini tapi baru lagi nih lagi mandiin milky nih mau tau perkembangan milky berikutnya makanya subscribe sekarang juga ya dikit lagi 10m subscriber ayo subscribe dahakin channelnya betul ya milkyo, seger banget tuh anak otot ini menghitung minggu menghitung hari nungguin si Bona ini melahirkan ini kalo emang Bona bisa sampai selamat melahirkan disini tuh adalah prestasi banget prestasi dan juga sejarah buat dahakin dari mulai kurban cinta sapi tergila-gila sapi sampai bisa ada sapi melahirkan tempat itu luar biasa guys ini mudah-mudahan ya kamu ya Bona ya sehat ya sehat sayang ya sehat ya sehat ya sehat ya sehat ya sehat nah ini si Sanjaya gimana perkembangannya perkembangannya kalo sekarang sih Alhamdulillah udah mulai adaptasi udah mulai enak setiap hari lu bawa pergi soalnya ya iya terus mau diajak lari-lari cuma perkembangan hidungnya juga udah bagus juga oh iya mending udah gak terlalu kesakitan iya ini dua minggu lebih ya udah ya iya dua minggu lebih kalau mas Hermawan sih katanya dicoba diituin aja disangkutin dulu ke tali keluhnya katanya tali yang biasa diikatnya itu nah terus jadi biar dia terbiasa dulu ini sedang dilakukan itu iya 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 pokoknya targetnya ini bisa jumbo bisa jinak dekat dengan orang dan juga mudah-mudahan bisa dinaikin juga ya iya seru guys banyak yang nawarin sih sapi PO yang udah jadi yang udah tinggal naikin tapi kayaknya kalau ngebangun sendiri kayaknya lebih puas lebih puas juga ya apalagi dari ini yang kayak pecicilan gini dan emang kalau sapi pedet itu katanya pecicilannya itu sampai umur satu tahun setengah ya iya iya satu tahun setengah itu pecicilan banget ini baru satu tahunan masih pecicilan banget masih kalau dikeluarin juga masih tetap lari-lari pak iya cuma lebih teratur gitu gak terlalu kayak kemarin iya ini ke gue juga kalau gue di sini pagi-pagi ngusap-ngusap udah mulai mulai tau mulai anteng gitu pokoknya nih ntar kita kasih pengembangan lagi ya ini keluhnya sudah berfungsi atau belum ya ini belum belum dicobain gak fi? belum belum dicoba pak ini ini di sidungnya tuh jadi udah gak ada nanah udah gak merah langsung sebelumnya ya? iya ini ini kan belum biasa di tali tuh apa belum biasa dipegang tali keluhnya tuh sampai ketakutan banget udah gak ada nanahnya kan? udah sebelumnya ada? sebelumnya masih bernanah pak masih merah tapi sekarang udah gak oke nanti tinggal pembiasaan menggunakan tali keluhnya ya? jadi tali ininya disangkutin kesini si tali yang biasa buat diiketinnya dibiasain dulu tapi jangan dulu dibawa kalau dibawa keluar tetep harus disini dulu pak jangan dulu ketarik-tarik jadi biar kebiasa dulu oke jadi kita disini tuh semuanya sambil belajar jadi sebetulnya kayaknya udah banyak tau tapi sambil belajar menginformasikan terus-menerus jadi juga nyari informasi ke temen-temen peternak lainnya ya? betul jadi pokoknya kita kasih ilmunya saja hingga pelihara sapi juga minimal tau tentang dunia sapi didahakim gitu ya jadi kita belajar bareng aja ya oke sip kalau gitu tunggu perkembangan berikutnya siap hai assalamualaikum guys assalamualaikum baik yang kangen sama Mas Hermawan alhamdulillah aku datangin terus Mas Hermawan kesini pada biasa aku yang datang kesana khusus di datangkan supaya menjinakan Sanjaya Sanjaya makin lama ini makin banyak tingkah Mas tendang sana tendang sini mau nendang gak di sini nendang tinggal aku jen aja ketendang terus ya jen ya ini tiap-tiap dibawa kemana-mana hei Sanjaya assalamualaikum nak iya hei masa mau nendang gak mu nak hei masa mau nendang ininya sih kemarin tuh eh tadi pagi tuh sopet apanya gak apa-apa kita co- jadi saya selipin ke yang keluh keluhnya emang belum dipungsikan sih kita fungsikan sekarang yuk siap emang bedanya apa ya selama keluhnya belum berfungsi dia akan berontak emang tapi tapi itu abis diselipin gitu doang udah mulai dikontrol sih pak oke iya iya harusnya gak nendang ini sapi harusnya ya waaat itu kalo mandi ini biasanya tuh kalo nendang tuh kalo lagi mandi coba diangkat kakimu diangkat 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 jenalillahi gak apa-apa eh biji kamu kok kecil sih nak emang masih kecil ya iya coba nanti ditunggu beberapa saat sampai dia bener-bener poela ini kan umurnya masih sekitar satu tahun ya nanti kalo 18 bulan biasanya kan poel 18-24 bulan poel dia akan sudah terbentuk karakter aslinya sapi kalo sekarang anggaplah dia masih anak-anak jadi bisa dibilang dia masih liar-liarnya kalo misalkan si keluh kepegang aja sensitif pasti nanti mulai hari ini nanti kita hilangkan ininya mas iya jadi full keluh biar dia biar dia jadi sapi karena dia masih bocil nih sampe sekarang ini kalo itunya udah kepegang dia akan urut mungkin insyaallah tapi harus nih ak wajib harus bisa ditunggang iya siap treatmentnya gimana tuh waktu kecil sih udah ditunggang-tunggangin ya bisa mas bisa nah ini treatmentnya gimana tuh kalau di rumah kemarin bisa kalau ini sekarang pun bisa mas asal dininiin dia tidak lari atau tidak kerih gini ak itu berarti dia gak risih ditunggang tinggal dikendalikan kanan-kiri aja iya kan ada videonya ini ditunggang sama itu masih kecil ya mas nunjuk memang ini jinak banget tapi insyaallah insyaallah pasti bisa sih ak eh tapi mas nunjuk tuh kenapa sih dia sapi-sapi itu pada jinak sama dia kenapa karena mas nunjuk gak bisa bicara ak jadi komunikasinya intens banget kali mungkin ya mungkin ya masih punya kelebihan lainnya kita telepon yuk telepon siapa telepon siapa telepon serius loh video call bener iya kan gak bisa coba-coba video call kalau diangkat tadi ya eh gimana sih eh gimana sih eh gimana sih konsepnya ini tapi tetap bisa komunikasi sama mas nunjuk ya dengan harus video call berarti ya harus video call ya gak bisa tapi WA bisa enggak enggak oh di buta huruf juga ya gak bisa baca ak oh iya ya dari lahir sudah tuna rungu jadi gak bisa mendengar tapi benar guys jadi teman-teman tule atau tuna rungu itu punya kelebihan punya kelebihan tapi minim informasi jadi makanya gue sampai ketemu ada orang sampai bisa baca quran itu tuh buat mereka tuh sulit sekali karena informasinya tuh tidak dapat jadi bisa baca pun pasar gak tau pasar itu apa harus dijelasin semuanya padahal gak diangkat nah berarti dia dia ada pulsa pulang maling jadi kelebihan dari dia tuh dia gak bisa denger tapi kalau ada sapi malem yang sapi yang bermasalah ambruk atau sapinya lepas talinya dia tau dia bangun padahal dia gak denger justru orang yang bisa denger gak gak tau justru masinyuk halo iya apa kabar baik ya iya 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 siapa ini siapa ini sanjay iya apa kalau dikeluh 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 siapa bilang seharus baik baik dok jangan gelak nendang nendang gimana nih gimana nih oh harus sama kamu harus sama kamu baru baik iya iya sombong iya emak emak ini nih ini jenny ditendang ditendang coba kayak gitu coba bilangin ke sanjayak supaya baik iya 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 sanjayak sanjayak gue juga takut bilang bilang sanjayak baik gitu iya iya oh harus ngeluk loh oh harus ngeluk loh kalau bukan ada suksesan kalau bukan ada suksesan ini pedang kan nanti nggak nanti ini ini nih jangan jayak wah wah langsung aja langsung ngirim duit nih hahah masih nginyur loh masih ngirim duit tuh masih ngirim duit tuh masih ngirim duit loh Tuh, udah dibilangin sama Unyu, kamu nggak boleh galak-galak lagi. Diam. Oke, berarti kita taklukan hari ini. Ini cara naklunya gampang. Sabi yang Jimbo, yang PO, bawa. Biar dinaikin, dia dibilangin dah, auto. Maksudnya, datengin PO yang bisa dinaikin? Enggak, iya. Oh, biar ngelatih, biar dia tahu caranya. Iya, kan punya A itu, Sabinya. Jangan bocorin lagi dong. Nih, 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 nih. Ini jangan bocorin dulu dong. Mereka pada gini, Sabi baru lagi nih. Jadi buat ngejinakin, harus datengin Sabi yang udah bisa dinaikin. Jadi kalau istilah kata Sabi Gerobakan tuh, kita harus punya guru A. Nah, guru itu nanti agar ditiru sama murid-muridnya. Guru itu nggak harus besar, tapi dia punya power dan punya efek. Apa sih, kalau di burung mungkin alpanya gitu ya. Jadi dia ketua dalam koloni itu. Nah, kalau di rumahku sekarang gurunya itu yang di tempatnya Mbah Muci yang hitam. Yang kemarin dinaikin sama Jenny itu loh. Oh, itu itunya. Iya, jadi segala apapun sapi. Ketika aku naik yang hitam itu, di belakang. Itu akan lurut semuanya. Sendi kau tahu. Nah, jadi ini harus punya mentor. Nggak, 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 gue belum dapet kok. Belum dapet. Lagi nyari, lagi nyari PO yang bisa dinaikin. Nah, untuk hari ini gimana dong? Kalau hari ini bisa. Bisa, mas dikit dulu mas. Kita kendalikan keluhnya. Kita lepasin. Pendek apa panjang? Pendek aja. Dengar, dengar, dengar. Aku datengin Mas Emawan buat latih kamu he. He, denger he. Kamu udah pada nyakitin banyak orang he. Udah banyak yang kamu tendang ya. Jenny berkali-kali loh he. Yuk kita mulai penjinakan Sanjaya. Mas, naik Mas. Negar jalan, jalan, jalan. Telang, telang. Kalau kita bisa. Ya terus tinggal ngendalikan aja. Nah, caranya ngendalikan. Aduh, abu, abu, abu. Enggak apa-apa. Caranya ngendalikan cuma dari ini. Keluhannya ini aja. Kalau dia dinaikin bisa. Yaudah, bisa. Iya. Nah, caranya Gira. Bisa berjalan terus tahu arah. Lampu merah berhenti. Terus kalau jalan di pinggir. Dia harus niru gurunya. Gitu. Kalau dia belajar dengan sendirinya susah. Nah, ini biar-biar keluhnya berfungsi gimana nih? Ini langsung tak kasih keluh. Ini dilepas aja udah. Oh my God. Kamu udah jadi sapi. Jadi udah nggak pakai ini lagi. Ya Allah. Udah ada dua minggu ya Mas ya? Ada. Lebih. Hah? Jen-jen, hati-hati Jen-jen. Mau pakai helm nggak? Beneran. 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 Aman, 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 aman. Turun dulu Mas. Nih tak. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Emang tapi di usia ini tuh emang lagi nakal-nakalnya banget ya? Iya. Insya Allah kalau ada mentornya di depan. Mas Ninh ikut sih ya. Oke. Walaupun dia belum bisa dikendalin, dia ngikut. Oke. Gitu. Sayang-sayang. Tenang-tenang, sayang. Tenang. Aduh. 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 Tidak. Aduh, jaga. Gua ini. Sini. Coba jalan, aja. Jalan. Jalan. Jalan, jangan levant hablando. Jalan-jalan, jalan. Jalan. Jalan-jut. Jalan. Jalan-jut. Jalan-jut. jadi ngajarinya kayak gini ya ketika dia sudah bisa diajak jalan dari belakang kayak gini kanan kiri kanan kiri stop muter kanan kiri stop muter jadi naikin dah bisa pasti dan yang paling susah proses seperti ini oke tapi kalau pakai mentor pakai guru nggak ada kayak gini langsung ngerti langsung ngikut itu bahkan kadang nggak pakai kendali cuma darahin pakai suara hop leh hop hop gitu berhenti nanti diangkat kakinya diangkatkan kok bisa ngerti terbiasa coba kiri yuk leh coba mas jenny sana mas dia kayaknya takut sama sampai sana coba maaf ya maaf ya takut sama jenny iya iya kan iya jen takut sama lu jen padahal dia yang ayo ayo guys sini sini nak sini nak hai keeper nggak ada yang maju lu daripada ya Allah kalau kuda ini sudah habis nih Masir mawan nih kok udah di belakang enggak bisa kalau sapi di samping nggak boleh ya hei mo punya jalan 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 tuh MaghribOne Agok Putar 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 Yuk kiri kiri Udah udah bisa Stop 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 Diam 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 Bisa Bisa apa Bisa ditunggangi bisa Kapan? Besok pagi Besok pagi Udah gamreng deh siapa yang nang Pulang kadang pulang pulang Eh Ini keluhnya udah berfungsi beratnya sekarang? Udah Udah Nanti biar sabinya nggak terlalu berat Nggak kasar Kita kalo kendaliin jangan ditarik Pelan aja di Tek Tek gitu Dari belakang? Iya Sampai dia mau Tapi kalo udah terbiasa ditarik gini Berat banget kendalinya Nggak akan kuat kita Nggak akan kuat Jadi kendalinya cukup kayak narik pancing Ayo Kanan kanan Kiri kiri Berhenti Bareng Itu berarti dari belakang tapi Dari belakang Bukan dari depan Dari belakang Atau nggak dari samping-samping Tapi kalo dari samping-samping Dua orang Kalo dari belakang satu cukup Jangan pakai bahasa-bahasa yang Sapi takut Kenapa? Sapi takut Oke Sanjaya Kalo udah kendaliin ya Sanjaya Shhh Sayang Tenang Hei tenang Shhh Tenang Sayang Tenang Tenang Tuh Udah dikendaliin ya Sama Mas Hermawan ya Iya Iya Jangan macam Kemarin tuh di rumah udah tak Ajari angkat kaki ya Ini tak Masih ingat nggak coba kamu nak Dia ajarin angkat kaki Iya Dengerin Kemarin kan di rumah udah tak ajarin Takut Iya dia ajarin tau Sekarang coba diangkat kakinya Diangkat kakinya Diangkat 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 kakinya Pelan 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 Bisa nggak? Pelan Takut ya Takut bukannya Kalau nggak mau dia gini Ada Jenny Tapi pelan-pelan diambil hatinya bisa mah Bisa Kenapa dia takut sama Jenny Kan dia ngurusin ya Nah Belum tentu Bete dia Jenny bete Waktu aku ngeluh Sama Mas Jenny Kemarin Bukannya salah Tapi memang keliru Harusnya aku sama Mas Atto aja Karena perawatnya bukan Mas Atto Jadi harusnya nggak ada dia Mungkin yang dicium keringetnya dia bukan sama aku Jadi kalau dipegang kepala dia nggak mau Harusnya dia jengkelnya sama saya Kalau udah takut sama kamu Mending ditakutin sekalian aja Mas Biar dia nurut Jadi nurutnya itu nggak ada takut Ini kan nurutnya nurut nantang Nurut ngelawan Hmm Aduh Tapi PO itu emang Emang se PR itu ya Maksudnya Se challenging itu ya Tapi insya Allah Maksudnya Dari karakter kakak-kakaknya Maksudnya sapi ini sapi yang Walaupun memang agak hiper aktif Tapi gampang diatur Hmm Ya Terus lebih kliwon Tapi ini Momen ini Di usia ini harus beneran diatur ya Kalau nggak dia bablas itu ya Bablas bandel Bablas Ya nanti satu persatu aja Kira-kira dia seneng banget sama siapa Senengnya gitu Hmm Ya tapi Harus ada yang ditakutin Kayak tadi ngobrol kita Yang ditakutin Yaudah Mas Jenny Ketika dia sudah nggak mau sama Mas Jenny Yaudah Terus takut Ketika Si Sanjaya macam-macam Angkat tangan gitu Hei Dibertak nggak apa-apa Nanti kalau dia pergi ini Berarti sudah ada apinya kan Ini ditakutin gitu Sewaktu-waktu Amit-amit Dia marah Lihat ini Jadi marah udah Takut Oke Tapi harus Harus seneng sama A Harus mau sama A Kalau Merubah Dia benci sama Jenny Merubah Eh takut sama Jenny Jadi dia sama Jenny gimana Susah pak Ya Jen Kamu Nah Jenny harus 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 Apa namanya Ngasih makanan-makanan yang paling dia senengi Biasanya apa tuh kalau dikannya Wah susah Karena dia pedet Belum ada Dicari dari sekarang mungkin apa tuh Tapi susah A Soalnya dikasih pisang nggak mau Supaya nggak mau Dan galak-galaknya sapi itu ketika ketemu dengan betina A Ini lembek Ah coba-coba kasih disitu Waktu itu juga gitu kan Lembek Lembek-lembeknya sapi Lemar-lembar Ketika dikasih betina A Jangan pernah main-main Nanti dia bisa makan Makan apa? Wah mohon maaf Kalau di perkawinan sapi manual itu Sapi yang kelihatan jinak Itu dikawinin sama betina secara manual ya pak Kok nggak kena Kok meleset Kok betinanya nggak mau Dia emosif Dia akan jengkel Dia akan marah Yang jadi pelambiasan siapa? Yang rawat Hah? Jadi sapi jinak jadi nakal Dan sebaliknya Senakal-nakalnya sapi jantan Ketemu sama betina yang Merasa dia Klek Itu dia kawin Udah Dia mau diapa-apa pasrah Itu pengalaman Jadi Pernah Aku melampiaskan sapi yang paling nakal di kandang Setiap Lihat orang Perawatnya teriak-teriak terus Sampai Aku jengkel sama sapi itu Tak kawinin sama betina yang Mohon maaf tanda kutip PSK nya kandang Artinya Dia sudah non produktif Untuk pelambiasan para pejantan itu Tak naikin 7 kali Udah 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 nggak bisa apa pak Jadi sapi letoi sekarang Oh Padahal dia galak Tapi sebaliknya Sapi yang anteng Ketemu betina Wuh Bisa jadi galak Jadi musuh semuanya Tapi kalau Janoko nggak mungkin Karena udah besar Jadi mau galak bagaimanapun Dia nggak mampu udah Khususnya sapi-sapi dengan ukuran medium Pernah itu Dulu yang bebetnya 900an Berarti udah Udah siap Tapi dia itu deketnya sama si Manny Emang gara-gara disana deket banget ya Itu deket-deket karena temen Bukan karena dia nafsu Ngaceng kok Eh musuhnya Itu tuh Ya nggak Bukan musuhnya Cuma mungkin mah Tapi Kalau misalnya Dijajerin Antara Manny sama si Manny Jajerin Ya dia tetep milih Manny lah Normal Normal Eh coba Dibuka pintunya Kamera itu Si Manny kesini nggak coba Si Manny doang Kameranya di luar deh coba Biar dia bisa liat Dulu Dulu frustasinya gitu Obat Penenang Atau obat Untuk menghilangkan birai sapi itu apa Ada yang ngomongin Hmm Raki ada yang ngomongin Pil Ah gitu Ada lah Aku akhirnya Udah lah Tetep kita lampiaskan aja Sampai dia bener-bener lemes Ya akhirnya udah Dia nggak punya tenaga Manny sini Manny 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 Nih coba guys Manny sini Manny Manny Tuh sekarang situ tuh si Milky tuh Milky yang luar biasa Kalau sama yang merah ini dari dulu emang berduaan terus Kadang suka jilat-jilatan ini Ya coba kita lihat ya Kita lihat ya Nih Manny nih keluar nih Nih Manny keluar Eh Tungguin si Milky Tunggu si Manny nih Manny Tunggu si Manny nih Tapi si Manny tuh masih takut-takut orang sampai sekarang lah Gini ak Kadang tuh ada sapi yang habis dikeluh ditusuk hidungnya Dia nggak mau apa-apa Atau dia Takut Ditarik mundur Ditarik tidur Ditarik Dia cuma pasrah Dapat saya itu lebih susah Lebih sulit daripada sapi yang merontak Kalo yang merontak masih bisa di Tekan Lah kalo yang nggak mau apa-apa Karena dia takut itu loh Ditarik dia sakit Ampuk ditarik dia sakit Ampuk itu lebih berbahaya Jadi lebih yang Memang lebih Asik yang Berontak Hiperaktif ya Untuk pasca pengeluhan Karena dia belum Belum paham kendali sebenernya Nggak sih Si Manny nggak kesini ya Udah putus sekali Lagi berantem kali Nih 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 sini nih Oh Masih Micky sekarang Eh eh Jangan kendang Jangan tendang-tendang ya Nah guys Mannynya Teteh sekarang udah nggak kesini Udah disabotase Hah Oh iya bener Sini Manny Sekarang main kaki ya sapinya Iya makanya Udah disabotase Masih Micky direbut Nggak Nggak Besok harus jinak mas Nggak Kalau yang memang karakternya Mas Manny mandiin tuh udah Kalau karakternya sapinya nakal itu udah Maksudnya Beda oranya mas Ketika liat orang Pelinganya udah gini Terus matanya sudah merah Dia mau ngancem Kalau ini Nggak ke nakalnya menurut aku Cuma nggak sukanya gitu Nanti mandi tuh kadang Enak Kadang nggak Berarti kenyamanannya Eh jangan tendang ya nak Nggak 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 Jangan tendang nggak Takut tendang nggak sih Kalau aku jengkel sama sapi tuh Marah sama sapi Karena dia nakal Kumpacanya cuma satu Tunggangin Atau dipasangin gerobak Sampai dia minta ampun Heee Pasangin di gerobak Cikar Minta ampunnya gimana? Ya sampai dia bener-bener habis tenaganya Baru dia Sehari Atau 6 jam tanpa hentilah Sampai tenaganya dia Bener-bener Anji udah nggak bisa apa mas Udah nggak punya tenaga Gini-gini lenger-lenger Udah kasih makan Dilus Aduh-duh-duh takut Udah deh Udah deh guys udah Pokoknya Ini masih agak-agak serem Karena masih main kaki Oke udah Ini usaha kita Ini keluhnya sudah berfungsi Sudah bisa di Jinakan sama Mas Hermawan Tapi justru berketahuan dia Agak musuh sama Jenny Oke Mas Jenny perhatian Si sapinya kayaknya Memberikan isarat Kalau Mas Jenny itu mengancam Tapi PR untuk Mas Jenny nanti Sapi itu harus bener-bener takhluk Pasti bisa pahami karakternya Kuasai dan cari titik kelemahan sapi itu Oke Dan kalau masalahnya Pak Paling aman kita di belakang Atau di depannya Kalau di samping Jangan lah Jangan Jangan ya Dek Ya Mas Jenny ya Jangan di samping ya Kalau kira-kira mau bersihin sapinya Kakinya waktu mandi Belakang aja Wah Sad Kalau di belakang nggak mungkin Jauh gini Jadi Kalau pegang dia itu Jadi belum Bisa nyatu banget Tapi insya Allah Insya Allah bisa Oke Kalau usul Mas Hermawan Katanya didatengin sapi PO dewasa Yang sudah bisa dinaikin sebagai mentor Setuju nggak? Tulis di komentar Setuju Wah abis ini pasti langsung banyak yang DM-DM Langsung nawar-nawarin Tawarin sebanyak-banyaknya PO yang bisa dinaikin Waduh mantep nih ya Ayo PO PO Semuanya PO di POan ya Oke guys Thank you Tunggu perkembangan Sanjaya Si brutal ini Tapi ganteng Selanjutnya Bye Assalamualaikum Bye người guys stop Terima kasih.